Intro Assalamualaikum warahmatullahi wab Alhamdulillah wa syukrulillah Pada kesempatan kali ini Saya kembali lagi akan membagikan pengetahuan Tentang ilmu-ilmu hikmah Yang mana insyaallah Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan Suatu ilmu hikmah yang sangatlah langka Dan yang mana ilmu hikmah ini Berpower yang sangat kuat sekali Nama ilmu hikmah ini adalah Asma Latifah ketiga Asma ini dihususan kepada para malaikat rahmat Asma ini mempunyai ketaatan yang sangat luar biasa bagi mereka Dan asma-asma Latifah ketiga ini Lebih-lebih dihususkan bagi malaikat israfil alaihi salam Dan asma-asma ini ditulis pula pada dahinya malaikat israfil alaihi salam Yang mendiami alam kudrot sebelah kanan Kodam dari asma ini merupakan para malaikat serba putih Dan tangan-tangan mereka memegang tumbak Yang berbendera terbuat dari cahaya putih bersinar terang Inilah yang dimaksud asma Latifah yang ketiga Syahisin Matatin Mataitin Saman Saman Saymiman Bitayan Saman Yam koyan Hatulin Hatulin Yamuhin Huhin Mayahuhin Itulah lapat dari asma Latifah yang ketiga Kalau diartikan Kurang lebih seperti ini Engkau yang maha gagah Mana mereka para yang gagah Engkau maha agung Agung mana mereka yang agung Engkau yang maha hidup Dan maha berdiri dengan sendirinya Wahai kalian sekumpulan kodam penolong Hadirlah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Itulah Tapsir Atau arti Dari asma Latifah ketiga Dan jika anda mengucapkannya Akan bergetar tujuh lapis bumi Dan gunung-gunungnya Karena begitu agungnya asma tersebut Asma Latifah ini Jika anda mengucapkan Atau digunakan Untuk menarik hadir semua malaikat Yang Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan Di semua penjuru dunia Mereka tidak akan menentang terhadap semua perintah anda Dan akan cepat Secepat-cepatnya datang pada anda Semua malaikat Golongan ruhani Dan semua arwah Dan golongan jin Untuk hadir di hadapan anda Akan berkumpul Dengan asma ini Semua golongan-golongan ruh Dan apabila anda bacakan Asma tersebut Di hadapan para pembesar yang gagah Maka tercengang dan heran Kepada anda Serta bisu lidah-lidah mereka Dan jika asma ini anda bacakan Di hadapan musuh-musuh anda Orang hasud Serta orang yang akan menganiaya Mereka akan kaget Serta terkunci lidahnya Asma ini dapat anda gunakan Atau bacakan Untuk mengikat lidah Tidak bisa bicara Benteng Atau tameng dohir Maupun tameng goib Pada semua jenis penyakit Membahayakan musuh Dan lawan Sesungguhnya Jika anda bacakan asma tersebut Maka akan turun para malaikat Yang bersinar di hadapan anda Pada tangan mereka terdapat pedang-pedang Yang terbuat dari cahaya Yang menunggangi pasukan kuda Yang juga terbuat dari cahaya Mereka merupakan pasukan Pelempar lembing Atau tumbak Yang akan anda dapatkan perintahnya Pada segala sesuatu Seperti Mengusir makhluk halus Mengusir jin Mengusir setan Serta mengusir iprit-iprit Yang mengganggu Juga dapat anda perintahkan Untuk membuat hijab Atau benteng lahir Maupun benteng goib Dan juga bisa membakar Menyambar Mengikat lidah Dan menyuruh malaikat Golongan ruhani dan bumi Dan juga dapat anda perintahkan Pada segala sesuatu Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Nah Itulah kelebihan Atau penjelasan Tentang asma latifah Yang ketiga Semoga penjelasan tersebut Ada manfaatnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!